Halo semua, bagaimana kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya guys Pada kesempatan kali ini, gue mau lanjut membahas alur cerita Kyokara Orewa episode 5 dan 6 Bagi kalian yang belum menonton episode sebelumnya, kalian bisa cek link video di deskripsi Oke, tanpa banyak bacot di awal, mari simak video ini sampai habis Di awal kita akan diperlihatkan dengan seorang gembelan kota Tokyo yang bernama Yutaka Karena saat itu di Tokyo sedang diadakan festival, banyak orang dari kota lain berdatangan ke sana Dan salah satunya adalah Sagawa, teman dari Mitsuhashi yang berasal dari kota Chiba Melihat ada anak sekolah di sana, Yutaka pun langsung membantainya dan mengambil dompet Sagawa Di sini Sagawa sempat mengancam kalau Mitsuhashi dan Ito akan segera menghabisi Yutaka Akan tetapi Yutaka tidak takut sama sekali dan terus membantai Sagawa Tak berselang lama, polisi pun datang Alhasil Yutaka pun kabur dan meninggalkan Sagawa Saat Yutaka lari dari kejaran polisi, ia bertemu dengan temannya yang bernama Goro Di sini Goro menyuruh Yutaka untuk bersembunyi dari kejaran polisi Kemudian Goro mengajak Yutaka untuk masuk ke sebuah markas Yang mana di sana sudah ada dua teman dari mereka yang bernama Iwata dan Kono Yutaka kemudian menceritakan kalau ia habis memalak serta membantai seorang yangki yang berasal dari kota Chiba Mendengar hal tersebut, Kono malah menyarankan Yutaka dan teman-temannya untuk bersenang-senang di kota Chiba Sekaligus ingin menunjukkan bahwa berandalan Tokyo itu lebih hebat dari berandalan Chiba Akan tetapi Yutaka sempat khawatir Karena sebelumnya ia sempat diancam oleh Sagawa Bahwa Mitsuhashi dan Ito dari kota Chiba akan membunuhnya Mendengar hal itu, Kono semakin bersemangat untuk warawiri ke kota Chiba Untuk membantai Mitsuhashi dan Ito Malam harinya di sekolah Nanko, para guru mendapat kabar Kalau ada salah satu murid mereka yang dibantai oleh berandalan di Tokyo Dan sekarang dia sedang dirawat di rumah sakit Sebagai guru yang baik, Pamukunoki pun memutuskan untuk menjenguk muridnya di Tokyo Keesokan harinya, Riko memberitahu Mitsuhashi dan Ito Tentang Sagawa yang sedang dirawat di rumah sakit karena dibantai oleh berandalan Tokyo Mendengar hal itu, jelas saja Mitsuhashi dan Ito sangat marah Mereka berencana untuk membalas dendam kepada para berandalan itu Di sisi lain, ternyata para berandalan Tokyo sudah sampai di kota Chiba Goro yang sebelumnya mencari informasi Dia memberitahu ke teman-temannya Kalau dia mendapat informasi dari salah satu murid sekolah Nanko Yang baru saja dia bantai Yang mana Mitsuhashi adalah seorang petarung yang tidak hanya mengandalkan kekuatannya saja Goro juga memberitahu Kalau di sekolah Nanko, petarung terkuatnya hanyalah Mitsuhashi dan Ito saja Selain itu, di Chiba juga ada sekolah berandalan yang paling kuat Yang bernama Sekolah Akehisa Mendengar hal itu, Kono dan Iwata malah tampak senang Dan berniat akan membantai semua anak-anak Akehisa Secara tidak diduga, ternyata ada salah satu siswa sekolah Akehisa yang mendengar perbincangan mereka Karena sekolahnya sudah direndahkan Akhirnya orang itu menyerang mereka menggunakan sebilah pisau Namun ternyata, Kono dan kawan-kawannya dapat dengan mudah mengalahkan orang tersebut Setelah itu, tampak disini Yutaka merasa takut Karena mungkin saja sekolah Akehisa akan mencari mereka Namun dengan santainya, Kono mengatakan Jika anak-anak Akehisa mengejar, kita hanya perlu pulang ke Tokyo Setelah itu, anak Akehisa yang dibantai tadi akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada Satoshi Jelas saja, disini Satoshi dan Sagara sangat marah Seketika itu juga, Satoshi langsung menyuruh anak buahnya untuk mencari berandalan tersebut Sementara itu, di waktu yang sama, kita diperlihatkan dengan orang yang sudah babak belur Yang mana ternyata ia telah dibantai oleh para berandalan Tokyo Dan yang lebih parahnya lagi, mereka menjadikan rumah orang itu sebagai tempat persembunyian mereka Kono lalu menyuruh teman-temannya untuk mengganti pakaian Agar mereka bisa menyamar dan terhindar dari kejaran anak-anak Akehisa Kemudian ketika berandalan Tokyo sedang berjalan Anak-anak Akehisa tidak mengenali mereka yang sudah berganti pakaian Lalu saat di tengah jalan, berandal Tokyo itu bertemu dengan Imai dan Tanigawa Disini, berandal Tokyo menanyakan tentang keberadaan Mitsuhashi dan Ito Akan tetapi, Imai tidak mau menjawab dan pergi begitu saja Melihat Imai yang tengil, Iwata langsung melempar Imai dengan tong sampah Jelas saja, Imai sangat marah dan pertempuran pun terjadi Akan tetapi, karena mereka mainnya keroyokan Alhasil Imai pun kalah dalam pertarungan tersebut Namun, Imai sempat menyerang Kono dengan kepala Yang mana, itu membuat Kono marah dan langsung membantai Imai secara membabi buta Tak berselang lama, Ito melihat keramaian di jalan Dan saat Ito menghampirinya Ia melihat Imai dan Tanigawa yang sudah berlumuran darah dan tak sadarkan diri Lalu Tanigawa yang masih setengah sadar Ia menginfokan kepada Ito Kalau orang yang telah menghajarnya sedang mencari Mitsuhashi dan Ito Sementara itu, di waktu yang sama Berandal Tokyo itu bertemu dengan Mitsuhashi Namun disini, Berandal Tokyo tersebut tidak tahu Kalau orang yang ada di hadapannya adalah Mitsuhashi Mereka lalu bertanya tentang di mana keberadaan Mitsuhashi Dengan polosnya, Mitsuhashi pun menjawab Bahwa dirinya lah yang bernama Mitsuhashi Yutaka lalu mengatakan Kalau dirinya lah yang telah membantai Sagawa Mendengar hal itu, Mitsuhashi tampak marah Alhasil pertarungan mereka pun terjadi Disini, Kono sempat menendang punggung Mitsuhashi Akan tetapi, karena Berandal Tokyo mainnya keroyokan Mitsuhashi pun tampak walahan menghadapi mereka Namun disini, Mitsuhashi sempat melayangkan pukulan keras ke wajah Iwata Beberapa saat kemudian, murid sekolah Akehisa yang pernah dibantai Berandal Tokyo Ia datang bersama teman-temannya Melihat lawannya yang banyak, Berandal Tokyo itu pun kabur Setelah pertarungan tersebut, tampak Mitsuhashi tidak mengalami luka sedikit pun Namun tiba-tiba Ternyata punggung Mitsuhashi masih sakit Akibat tendangan keras dari Kono Tak lama kemudian, Kyoko dan Akemi datang Melihat itu, sontak Mitsuhashi kembali menahan rasa sakitnya Dan berlagak seperti tidak terjadi apa-apa di depan mereka Mitsuhashi pun memutuskan untuk pergi sambil menahan rasa sakit Namun, karena sudah tidak tahan Akhirnya Mitsuhashi pun tumbang Kemudian, Mitsuhashi yang tumbang Ia dibawa ke sebuah taman untuk istirahat Lalu, Akemi dan Kyoko memanggil Ito dan Riko untuk memberitahu keadaan Mitsuhashi Riko yang cemas pun menanyakan kenapa Mitsuhashi bisa begini Mitsuhashi lalu menjawab bahwa dirinya hanya tertabrak mobil Dan ia juga membuktikan bahwa dirinya baik-baik saja Setelah itu, Riko mengajak Mitsuhashi untuk pergi menjenguk Sagawa di rumah sakit Tokyo Namun, Mitsuhashi menolaknya dan menyuruh Riko untuk pergi lebih dulu Kemudian, setelah cewek-cewek itu pergi Mitsuhashi pun memberitahu Ito Bahwa ia habis bertarung dengan berandal Tokyo yang sudah membantai Sagawa Dan pada akhirnya, Mitsuhashi dan Ito pun memutuskan untuk mencari dan membantai mereka Di waktu yang sama, terlihat berandal Tokyo sedang ngumpet di sebuah gang sempit Yang mana mereka bersembunyi dari kejaran anak-anak sekolah Akehisa Tampak di sana Yutaka sangat ketakutan Akan tetapi, ketiga temannya malah menganggap semua ini hanyalah untuk bersenang-senang saja Kemudian, akibat pukulan dari Mitsuhashi Gigi Iwata copot dan mengeluarkan banyak darah Setelah itu, ketika keluar dari dalam gang Yutaka melihat satu murid Akehisa Melihat itu, Kono langsung melemparnya dengan botol kaca hingga pingsan Tak berselang lama, Mitsuhashi dan Ito menemukan murid Akehisa Yang dilempar botol tadi sudah tak berdaya Dan yang sadisnya lagi, semua giginya sudah dicabut oleh berandal Tokyo Karena tidak tahu harus bagaimana dan takut kalau anak-anak Akehisa menyalahkan mereka berdua Akhirnya mereka berdua pun malah kecot Namun secara mengejutkan Tiba-tiba anak-anak sekolah Akehisa sudah ada di belakang mereka Seketika itu juga, Mitsuhashi yang panik langsung menjelaskan Bahwa bukan dia yang melakukannya, melainkan para berandal Tokyo Alhasil karena memiliki musuh yang sama Mitsuhashi dan anak-anak sekolah Akehisa kali ini tidak akan bertarung Mereka semua akan fokus memburu para berandal Tokyo yang masih warawiri di kota Chiba Sementara itu di markasnya berandal Tokyo Yutaka tampak mulai geram dengan kelakuan yang dibuat teman-temannya yang sudah melewati batas Namun Kono tidak peduli Dirinya hanya ingin bersenang-senang di kampungan orang Selanjutnya Kono berencana untuk mengirim surat tantangan kepada Mitsuhashi Di rumah sakit terlihat Pamukunoki dan Riko sedang menjenguk Sagawa Karena tidak ingin anak gadisnya kenapa-napa Ayahnya Riko pun datang Dan pada akhirnya dua bapak-bapak gabut itu pun berdebat gak penting Kemudian di malam harinya Saat ingin tidur kamar Mitsuhashi dilempar dengan batu yang berisi surat tantangan yang dibuat oleh para berandalan Tokyo Karena mendengar kegaduhan Akhirnya orang tuanya pun datang dan menanyakan tentang kaca kamar Mitsuhashi yang pecah Tetapi Mitsuhashi menjelaskan bahwa itu hanyalah seekor burung yang menabrak kacanya untuk menangkap kecoa Setelah membaca surat tantangan Mitsuhashi dan Ito pun langsung datang ke lokasi tantangan tersebut Tampak disana Ito tidak menggunakan gaya rambut landaknya Mitsuhashi yang melihat itu meledek Ito dengan mengatakan bahwa Ito seperti orang biasa Di waktu yang sama tampak Yutaka sedang menyuruh teman-temannya untuk pergi ke lokasi tantangan yang sudah dijanjikan Akan tetapi ternyata Kono dan teman-temannya hanya ingin mengerjai Mitsuhashi dan Ito saja Dan tidak ada niatan untuk bertarung Yutaka yang sudah geram dengan kelakuan teman-temannya Akhirnya memutuskan untuk datang seorang diri ke lokasi tantangan Sementara itu Mitsuhashi yang sadar kalau dirinya sedang dikerjai Ia tampak sangat kesal Ito bahkan meledek Mitsuhashi dengan mengatakan Beberapa saat kemudian Yutaka pun datang seorang diri Disini Yutaka mengira bahwa dirinya akan dikeroyok Namun ternyata ia salah Dirinya akan bertarung satu lawan satu dengan Ito Singkat cerita Ito pun berhasil mengalahkan Yutaka dengan mudah tanpa terluka sedikitpun Tampak Yutaka merasa menyesal karena telah berurusan dengan Ito dan Mitsuhashi Keesokan harinya orang tua Mitsuhashi terkejut melihat Yutaka yang sudah dalam keadaan babak belur di depan rumahnya Mitsuhashi yang keluar pun juga ikut kaget Disana Mitsuhashi melihat surat tantangan lagi dari berandalan Tokyo Kemudian di sekolah Mitsuhashi memberitahu Ito bahwa Yutaka sudah ditinggalkan teman-temannya Mendengar hal itu Ito tampak marah dan tidak terima dengan orang yang berani mengkhianati temannya Tanpa banyak bacot mereka berdua pun langsung menuju lokasi tantangan Setelah mereka berdua sampai secara mengejutkan Dan dari belakang Kono dan Iwata langsung memukulnya dengan balok kayu yang mengakibatkan pala Mitsuhashi dan Ito bocor Namun tak berselang lama Anak-anak sekolah Akeisa ternyata berhasil menangkap Goro yang sudah disayurin Melihat itu Kono dan Iwata pun kabur Seketika itu juga anak-anak sekolah Akeisa langsung mengejarnya Kemudian tampak dari belakang Mitsuhashi dan Ito yang sangat ingin membantai berandal Tokyo itu Mereka berdua berlari mendahului anak-anak sekolah Akeisa Lalu saat akan menaiki anak tangga Secara mengejutkan Kono menjatuhkan Iwata Agar dirinya bisa melarikan diri dan kembali ke Tokyo Mitsuhashi lalu bertanya kepada Iwata Dimana rumah dari Kono Namun Iwata menjawab bahwa dirinya tidak tahu sama sekali tentang Kono Bahkan Iwata juga tidak tahu nama asli dari Kono Setelah aksi kejar-kejaran tadi Mitsuhashi dan Ito yang sedang jalan pulang Mereka bertemu Kono yang akan kembali ke Tokyo Bahkan Kono juga sempat meledek Mitsuhashi dan Ito Disini Ito yang sudah sangat emosi mengajak Mitsuhashi untuk mencari Kono di Tokyo Namun Mitsuhashi menolaknya karena ia punya ide cerdas untuk menangkap Kono Beberapa hari kemudian di sebuah sekolah Kita jadi tahu bahwa nama asli Kono adalah Shirohara Shirohara ini juga merupakan murid yang berprestasi di sekolahnya Tak berselang lama seorang guru datang dan memberitahu Shirohara kalau wajahnya terpampang di sebuah koran karena telah menyelamatkan seekor anjing dari kecelakaan Mendengar hal itu jelas saja Shirohara bingung karena ia merasa tidak pernah menyelamatkan seekor anjing Guru itu kemudian mengatakan kalau si pemilik anjing ingin bertemu serta ingin mengucapkan terima kasih secara langsung kepada Shirohara Shirohara kemudian dibawa ke ruang guru untuk bertemu si pemilik anjing Namun secara mengejutkan pemilik anjing itu adalah Mitsuhashi Yang mana Mitsuhashi menggunakan cara licik dan cerdas agar bisa menangkap Shirohara Selanjutnya Shirohara dibawa Mitsuhashi dan Ito ke sebuah lapangan kosong Di sini Shirohara yang kesal karena telah dijebak oleh Mitsuhashi Ia pun langsung memukul Mitsuhashi Namun Mitsuhashi menangkisnya sambil akting merobek foto anjing Di sisi lain teman-teman Shirohara yang telah diundang oleh Mitsuhashi Ternyata mereka melihat perbuatan Shirohara tersebut Mitsuhashi lalu akting di depan mereka semua Bahwa Shirohara telah tegam merobek foto anjing kesayangannya yang telah dibuat susah payah Mendengar hal itu teman-teman Shirohara pun menjadi benci kepadanya Lantas Shirohara yang panik ia menunjukkan sifat aslinya dengan menjadi barbar Dan berniat akan membunuh Mitsuhashi Namun tentu saja Mitsuhashi dapat dengan mudah menumbangkan Shirohara Shirohara yang terkapar lalu baru menyadari bahwa Mitsuhashi bukanlah lawan yang sepadan Maka dari itu ia mencoba mengelabui Mitsuhashi dengan cara pura-pura pingsan Agar Mitsuhashi segera pergi dari sana Namun Mitsuhashi yang sudah tahu kalau Shirohara hanya pura-pura pingsan Ia pun langsung memberikan pukulan keras yang membuat Shirohara terpental jauh Keesokan harinya kita diperlihatkan dengan Sagawa yang sudah kembali bersekolah Di sini Sagawa meminta maaf kepada Mitsuhashi dan Ito Karena berawal dari dirinya lah semua masalah ini terjadi Film pun berlanjut Di malam harinya kita ditunjukkan dengan Pamukunoki yang sedang berada di tempat PSK Tampak ia sangat gembira karena ia yang sebentar lagi akan dipanggil ke dalam Namun saat ia menunggu tiba-tiba bapaknya Mitsuhashi datang dengan keadaan mabuk Karena melihat bapaknya Mitsuhashi sontak Pamukunoki pun panik dan dia langsung menutupi wajahnya Lalu bapaknya Mitsuhashi yang merasa kenal dengan orang di hadapannya Ia pun mencoba menebaknya Namun tebakannya salah dan karena tebakannya salah Di sini Pamukunoki merasa lega karena bapaknya Mitsuhashi tidak mengenalinya Akan tetapi tiba-tiba pegawai tempat PSK datang Dan dia memanggil nama Pamukunoki sambil memberitahu kalau gilirannya sudah tiba Mendengar hal itu akhirnya bapaknya Mitsuhashi sadar Kalau orang yang ada di hadapannya adalah wali kelas dari anaknya Namun di sini Pamukunoki tetap mengelak kalau bapaknya Mitsuhashi salah orang Akan tetapi pegawai tempat PSK itu malah memperjelas lagi Kalau Pamukunoki ini adalah seorang guru di SMA Nanko Karena identitasnya sudah terbongkar Alhasil Pamukunoki pun pergi dari sana diikuti dengan bapaknya Mitsuhashi Karena dalam keadaan mabuk bapaknya Mitsuhashi pun heran Kenapa Pamukunoki malah keluar Namun saat ia menengok ia sadar bahwa ternyata ia masuk ke tempat PSK Yang mana tujuan bapaknya Mitsuhashi sebenarnya adalah tempat pijat yang ada di samping tempat PSK Di sini bapaknya Mitsuhashi jadi tahu alasan kenapa Pamukunoki panik ketika bertemu dengannya Tetapi bapaknya Mitsuhashi memakluminya Karena menjadi seorang guru adalah pekerjaan yang sangat melelahkan Dan sesekali mencoba ke tempat PSK adalah hal yang wajar Lalu ketika bapaknya Mitsuhashi akan pergi ke tempat pijat Pamukunoki pun mencegatnya Karena Pamukunoki tidak ingin aibnya terbongkar Ia pun mengancam bapaknya Mitsuhashi dengan melaporkan ke istri dan anaknya Karena telah masuk ke tempat PSK Mendengar hal itu kini gantian bapaknya Mitsuhashi yang menjadi panik Dan pada akhirnya dua bapak-bapak itu pun memutuskan untuk membuat kesepakatan Agar tidak menyebarkan aib mereka masing-masing Keesokan harinya saat sedang mengajar di kelas Dengan tegas Pamukunoki mengumumkan Kalau mulai hari ini dalam seminggu ke depan Mitsuhashi harus menaati perintahnya Dan secara mengejutkan Mitsuhashi langsung menerima permintaan tersebut Dan tentu saja semua teman sekelasnya pun kaget Karena yang mereka tahu Mitsuhashi adalah murid yang ditakuti oleh semua guru Pamukunoki kemudian menyuruh Mitsuhashi untuk memijatnya Dan dengan cepat Mitsuhashi pun langsung melakukannya Ketika Mitsuhashi akan memijat Ia mengatakan kalau dia sangat menghormati Pamukunoki Melihat itu terlihat Ito pun semakin heran dengan sifat Mitsuhashi Kemudian saat mau keluar kelas Pamukunoki berpura-pura kakinya sakit Seketika itu juga Mitsuhashi pun langsung berinisiatif untuk menggendongnya sampai ruang guru Sesampainya di ruang guru Bu Yamaguchi menanyakan Kenapa Pamukunoki sampai digendong Mitsuhashi Pamukunoki lalu menjelaskan Kalau mulai satu minggu ke depan Mitsuhashi akan menjadi bawahannya Dan akan menuruti semua perintahnya Mendengar itu guru-guru disana tampak tidak percaya Kemudian Mitsuhashi menjelaskan Kalau dirinya sedang terlibat kesepakatan dengan ayahnya Dengan syarat Mitsuhashi harus menjadi bawahan dari Pamukunoki selama seminggu Pasakamoto lalu menanyakan kesepakatan apa yang telah dibuat Mitsuhashi Namun ketika Mitsuhashi ingin menjawab Pamukunoki langsung menyuruh Mitsuhashi untuk tidak membocorkannya Kemudian pasakamoto yang sangat iri dengan Pamukunoki Dia coba meminta Mitsuhashi untuk menghormatinya juga Tapi tentu saja hal itu ditolak oleh Mitsuhashi Sin lalu berpindah Di atap sekolah Mitsuhashi ditanya Ito Kenapa ia mau menjadi bawahan dari Pamukunoki Kemudian Mitsuhashi menerangkan Bahwa dirinya sudah terikat perjanjian dengan ayahnya Untuk menjadi bawahan Serta menuruti semua perintah Pamukunoki selama seminggu Mendengar itu Riko sangat bangga kepada Mitsuhashi Karena menurutnya Mitsuhashi adalah murid yang berbakti kepada guru Ito lalu menanyakan alasan kenapa bapaknya Mitsuhashi Tiba-tiba memberikan perjanjian tersebut Mitsuhashi menjawab bahwa dirinya tidak mau tahu Karena yang terpenting baginya Ia akan dijanjikan dengan imbalan yang sangat besar Mendengar alasan itu Jelas saja Riko yang tadinya bangga Kini malah menjadi kecewa Kemudian Mitsuhashi menawarkan kepada Riko Bahwa dia akan melakukan apapun Jika Riko memberinya imbalan Lantas Riko pun bertanya Tentang imbalan yang diminta Mitsuhashi Lalu Mitsuhashi pun menjawab Kalau dirinya ingin memegang opainya Riko Seketika itu juga Mitsuhashi pun tepar Karena mendapat bogem keras dari Riko Di malam harinya kita akan diperlihatkan Dengan Pak Sakamoto yang sedang berjalan pulang Di sini ia sangat iri kepada Pamukunoki Dan masih memikirkan kenapa Mitsuhashi Yang merupakan jagoan nomor satu di sekolah Nanko Bisa patuh terhadap Pamukunoki Shin lalu berpindah ke markas Yakuza Ketua Yakuza di sana mengumumkan Akan membubarkan kelompok Yakuza-nya Karena sudah tidak bisa mengikuti perkembangan zaman Dengan perasaan sedih Ia pun mengucapkan selamat tinggal kepada anak buahnya Kemudian Shin kembali ke Pak Sakamoto Ketika berjalan Ia tidak sengaja menyenggol seorang preman Tidak terima disenggol Preman itu pun meminta ganti rugi Lalu karena panik Pak Sakamoto pun kabur Namun ketika kabur Ia tidak sengaja menabrak orang berbadan besar Yang mana itu adalah anggota Yakuza Yang ada di scene sebelumnya Karena ditabrak Yakuza itu pun marah Namun ketika ada sebuah papan yang jatuh Ia tidak jadi memarahi Pamukunoki Di sisi lain Preman yang meminta ganti rugi Tiba-tiba datang Akan tetapi Di sini Yakuza itu malah menolong Pak Sakamoto Kemudian di sebuah kafe Yakuza itu berterima kasih pada Pak Sakamoto Karena ia merasa Jika Pak Sakamoto tidak menabraknya Maka nyawanya pasti sudah hilang Karena ketibaan papan Yakuza itu juga curhat Bahwasannya saat ini dirinya sedang menganggur Karena kelompok Yakuza-nya yang sudah bubar Mendengar itu Pak Sakamoto pun menawarkannya Untuk menjadi guru BK di sekolahnya Dengan cepat Yakuza itu pun langsung mau Dan bersedia menjadi guru BK di SMA Nanko Keesokan harinya di ruang guru Tampak Yakuza itu sudah bekerja sebagai guru BK Guru BK itu bernama Pak Goda Sementara guru-guru yang lain sempat berdebat Tentang bagaimana seorang Yakuza bisa menjadi seorang guru Namun Pak Sakamoto menjelaskan bahwa kepala sekolah sudah menerimanya Dan Pak Sakamoto lah yang akan menjadi pembimbingnya Kemudian saat jam makan siang Mitsuhashi mengajak teman-temannya untuk menggotong Pak Mukunoki Dan menjadikannya layaknya seorang raja Akan tetapi tak berselang lama Pak Sakamoto bersama Pak Goda pun datang Di sini sebagai guru BK Pak Goda memarahi mereka Karena telah membuat keributan di sekolah Kemudian Mitsuhashi menjelaskan bahwa ini semua adalah perintah dari Pak Mukunoki Mendengar hal itu Pak Goda yang marah langsung memukul Pak Mukunoki Akan tetapi pukulannya tersebut langsung ditahan dengan wajah Mitsuhashi Melihat itu sebagai ketua OSIS di sana Riko pun marah Karena Pak Goda telah melakukan kekerasan di lingkungan sekolah Namun bukannya meminta maaf Ia malah berteriak sambil mengatakan Jika ada yang berani macam-macam dengan Pak Sakamoto Maka akan langsung berurusan dengannya Setelah peristiwa itu tampak di atap sekolah Mitsuhashi dan Ito Sedang bermain badminton menggunakan bola pingpong Beberapa saat kemudian Riko pun datang Dan karena terus diajak bicara oleh Riko Mitsuhashi pun menjadi tidak konsen Dan tidak sengaja menjatuhkan bola pingpong tersebut Yang mana ternyata bola itu mengenai Pak Sakamoto yang ada di bawah Seketika itu juga Pak Sakamoto pun marah Dan menyuruh mereka untuk turun Di sini Mitsuhashi menyadari Bahwa semenjak Pak Sakamoto dilindungi oleh Pagoda Kepribadian Pak Sakamoto yang tadinya culun Kini berubah menjadi guru yang arogan Kemudian Mitsuhashi yang geram Ia menyuruh Riko untuk memanggil Sagawa Kemudian Mitsuhashi mengambil buah kelapa di lab Dan kembali lagi ke atap Lalu di atas atap Mitsuhashi menyuruh Sagawa Untuk melemparkan kelapa itu ke arah Pagoda Namun secara mengejutkan Pagoda dapat dengan mudah menghancurkan kelapa tersebut Jelas saja Pagoda pun marah Dan langsung menuju atap untuk mencari mereka Namun sesampainya di atap Mitsuhashi dan yang lainnya sudah kabur Setelah kejadian itu Mitsuhashi dan Ito merasa heran Dengan kekuatan luar biasa dari Pagoda Mitsuhashi kemudian mencoba melemparkan kelapa ke Ito Namun ketika dipukul Malah tangan Ito yang sakit Dari sini Mitsuhashi menyimpulkan Bahwa Ito bukanlah tandingan dari Pagoda Lalu karena ingin membuktikan kekuatannya Dengan penuh rasa percaya diri Mitsuhashi menyuruh Ito Untuk melemparkan kelapa itu ke arahnya Akan tetapi Beberapa saat kemudian Pasakamoto dan Pagoda datang Mereka bertanya Siapa yang telah melemparkan kelapa tadi Mitsuhashi dan Ito menjawab Kalau bukan mereka pelakunya Lalu Pagoda pun mengendus mereka Untuk tahu apakah mereka bohong atau tidak Setelah mengendus Pagoda mengatakan Kalau mereka bukanlah pelakunya Selanjutnya Pasakamoto dan Pagoda Mendatangi Sagawa Dan karena mereka sudah tahu Kalau Sagawalah yang telah melemparkan kelapa tersebut Sagawa pun dihukum dengan dicukur botak Pamukunoki yang tidak terima muridnya dibotakin Ia mendatangi Pasakamoto di ruang guru Sambil marah-marah Kemudian Pasakamoto malah mengatakan Kalau Pamukunoki ini tidak bisa mendidik para siswanya dengan benar Mendengar hal itu Pamukunoki pun semakin marah Dan mau memukul Pasakamoto Namun ia langsung dihentikan oleh Pagoda Dan karena Pamukunoki takut dengan Pagoda Alhasil Pamukunoki yang sudah jiper Malah menyetujui perbuatan Pasakamoto Perihal menggunduli murid-muridnya Di sisi lain Para murid yang menonton di pintu pun Menjadi kecewa dengan Pamukunoki Karena tidak bisa membela murid kelasnya Di malam harinya ketika pulang kerja Pasakamoto mengadu pada Pagoda Bahwasannya ia sering dibuli oleh Anak-anak sekolah Akehisa saat melewati jalan ini Mendengar hal itu Pagoda berniat akan membantai Anak-anak sekolah Akehisa yang kebetulan ada di depannya Dan pertarungan Pagoda Versus anak-anak sekolah Akehisa pun terjadi Tampak pada pertarungan itu Pagoda bukanlah tandingan anak-anak Akehisa Bahkan Satoshi pun juga kualahan melawannya Karena terlalu OP Akhirnya Sagara pun mencolok matanya Dan menyuruh teman-temannya Untuk cabut dari sana Kemudian Pasakamoto dan Pagoda Mendatangi rumah Riko Karena Riko adalah ketua osis di sekolah Pasakamoto mengajak Riko Untuk bergabung dengannya Tapi tentu saja Riko langsung menolaknya Lalu sebelum mereka pergi Bapaknya Riko dengan santai Mengajak Pagoda untuk sparing Namun baru saja disentuh Bapaknya Riko langsung jiper Dan mengatakan Bahwa dirinya cuma bercanda Di waktu yang sama di rumah Mitsuhashi Bapaknya Mitsuhashi akhirnya mengakui Kalau alasan dirinya Tiba-tiba membuat perjanjian dengan Mitsuhashi adalah Karena untuk menutup mulut Pamukunoki Agar dia tidak memberitahu ke Mitsuhashi dan ibunya Kalau dia secara tidak sengaja Sudah masuk ke tempat PSK Mendengar hal itu Sontak ibunya Mitsuhashi langsung memukulnya Bapaknya Mitsuhashi lalu meminta maaf Dan menyuruh Mitsuhashi Untuk tidak menuruti semua perintah Pamukunoki lagi Keesokan harinya Tampak Pagoda sedang memukuli Imai dan Tanigawa Karena tengah keluyuran di jam pelajaran Di lain sisi Padahal Imai dan Tanigawa ini Bukan berasal dari sekolah Nanko Karena sudah terpojok Imai pun mencoba jurus rahasia Ia dari Mitsuhashi Di waktu yang sama di atap sekolah Itu tampak prihatin Ketika melihat teman-temannya Yang sudah dibotakin oleh Pak Sakamoto Dan Pagoda Namun tidak dengan Mitsuhashi Ia malah meledek teman-temannya Sambil mengatakan Kalau mereka mirip Biksu di kuil Tak berselang lama Pak Sakamoto dan Pagoda pun datang Di sini mereka berdua berniat untuk mencukur rambut Mitsuhashi dan Ito Mendengar hal itu mereka berdua pun kabur Kemudian saat Mitsuhashi dan Ito Menyiapkan rencana Untuk mengalahkan Pak Goda Riko datang membawa teman wanitanya Yang sudah dicukur juga Melihat wanita yang tersakiti Jelas saja Ito pun marah Dan langsung memecahkan kelapa yang ada di depannya Sementara itu Pak Sakamoto dan Pagoda yang sedang mencari Mitsuhashi Mereka dihentikan oleh para guru Di sini para guru menyuruh Pagoda dan Pak Sakamoto Untuk berhenti berbuat arogan kepada para murid Tak berselang lama ada sebongka kelapa yang menuju ke arah Pagoda Sontak Pagoda pun langsung meninjunya sampai pecah Namun ternyata kelapa yang dilemparkan Mitsuhashi itu Berisi bubuk merica Alah hasil penglihatan Pagoda menjadi terganggu Seketika itu juga Mitsuhashi dan Ito Langsung melakukan serangan kepada Pagoda Dan pada akhirnya mereka berdua berhasil mengalahkan Pagoda Ketika Mitsuhashi dan Ito mau membantai Pak Sakamoto Pamukunoki langsung menghentikannya Di sini Pamukunoki memukul Pak Sakamoto Agar kepribadiannya kembali seperti semula Setelah kejadian itu saat pulang sekolah Kyoko mendatangi Ito Di sini Kyoko senang karena Ito tidak jadi dicukur botak Karena gembira Kyoko pun mengelus-ngelus rambut Ito Di sisi lain ternyata Pak Godad lah dikeluarkan dari sekolah Nanko Dan ia kini menjadi guru di sekolah Akehisa Dan film pun selesai Oke mungkin itu saja pembahasan alur cerita film Kyokara Orewa episode 5 dan 6 Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis And see you next time Terima kasih telah menonton video ini Terima kasih telah menonton video ini